Intro Kabar bahagia kembali datang dari panggung hiburan tanah air Ya, Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhak baru saja mengumumkan kalau mereka tengah menanti calon buah hati ketiga mereka Menariknya, berbeda dengan kehamilannya yang sebelumnya aktris cantik yang kerap disapa dengan Jedar itu memilih untuk menjalani program hamil dengan cara bayi tabung Oleh karena itulah, seraya dengan membagikan kabar bahagia kehamilannya Jedar dan Vincent sempat membagikan pula momen-momen perjuangan keras mereka saat menjalani program bayi tabung alias IVF di media sosial Apalagi saat ini Jessica Iskandar sudah memasuki usia ke-35 tahun Dan seperti inilah potret perjuangan program bayi tabung Jessica Iskandar yang penuh memori tak terlupakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dokternya juga terima kasih telah menonton! Saya ingin tahu hasilnya, nanti kita buka bareng-bareng Jessica ya! Terima kasih telah menonton! Ayo kita lihat yuk! Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Saya ingin menyatan menonton! Dan secara alami saja! It takes more time! Ya anak? Sementara tahun naga sebentar lagi habi Jadi selain genetik� dan studi , kita juga pas oh ini pas nih kita kalo bisa merencanakan kehamilan dimana kelahirannya masih di dragon year kayak yang diharapkan oleh Jessica dan Vincent Mungkin itu jawabannya ya Biaya itu sangat tergantung Dari teknologi yang kita pakai Dan Kalau menurut hemat saya Entah saya bekerja di Morola atau di luar Morola Saya selalu merasa bahwa How you'd like to give the best Dan selama ini Kalau kita bandingkan dengan biaya-biaya Yang ada di luar negeri Biaya IVF di Indonesia itu Masih jauh lebih rendah daripada di luar negeri Dengan teknologi yang sama Gitu ya Kalau Jessica sendiri kenapa kok Pilih bayi tabungnya kok di Indonesia Jadi kita sebagai Mulai dibilang Pasien Of course aku juga do my research Dan juga cari tahu soal IVF ini Bukan hanya di Indonesia doang Tapi ada juga di Amerika Juga ada di luar negeri kayak di Malaysia atau Singapura Pas habis saya do my research Teknologi yang diberikan Di Indonesia di IVF Morola Surabaya ini It's the same Selain itu Edukasi yang saya diberikan oleh Dr. Benny Dan timnya dan rekan-rekannya Juga Luar biasa Dan itu yang penting Yang membuat kita tuh ambil keputusan bahwa Indonesia juga punya kok teknologinya Mau dibilang beda sama luar negeri juga Enggak sama sekali Enggak Yang beda cuman apa Mungkin dokternya disitu mancung Dokter kita Enggak mancung Ya kan Mengkilat Paling berkesan kayaknya Botaknya ya Kayaknya Tapi kalau dari segi teknologi And SOP nya it's the same Jadi balik lagi kenapa Of course Price jauh lebih murah Jadi gak usah sampai Beli tiket Akomodasi Transportasi Hotel ini Itu Makan And all that Karena ini kan Prosesnya kan Bukan cuman sekali doang Kita datang Ke rumah sakit IVF nya Lalu konsultasi pulang Terus gak datang lagi nih Ini ada beberapa kali Kita harus bolak-balik Jadi itu dikalikan saja Biayanya Kalau kita ke luar negeri Kita berdua Lebih mengenal Dokter Benny Kebetulan Temen kita Juga Pasiennya Dokter Benny Nah Kebetulan temenku Tuh ada Lima orang Yang pasiennya Dokter Benny Dan semuanya Tuh berhasil Luar biasa Tetap tangan dulu Buat aku Proses kayak gini tuh Pastinya akan Makan waktu Dan Biaya Dan segala macem Jadi aku gak mau Pilih-pilih Udah deh Yang deket aja Yang gampang aja Tapi Tanpa ada bukti Bahwa keberhasilan Dokternya Bisa membuat aku Yakin Gitu Jadi Pastinya juga Selain memilih Tempat Yang Mudah Dijangkau Dan terbaik Yang Pertama Adalah harus Tahu Record Dari dokternya Jadi Aku harus Bener-bener yakin Bahwa dokternya Bisa Membuat Story ini tuh Bisa Sakses story Untuk Kelahiran nanti Kita berdua Masih Menunggu Prosesnya Kita gak mau Menentukan terlalu Dini Kita jalanin aja Prosesnya Semoga Perjalanan Kelahiran ini Bisa lancar Sampai melahirkan Nanti Gitu Semoga Kabar Bahagia Kami berdua Bisa Menjadi Doa Pelancaran Sampai Nanti Melahirkan Amin Sub indo by broth3rmax Terima kasih.